Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas tentang keunggulan dan juga kelemahan pupuk ZA untuk tanaman cabai. Sebelum membahas lebih jauh tentang manfaat dan juga kelemahan pupuk ZA untuk tanaman cabai, ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu mengapa pupuk ini diberi nama ZA. Nama ZA sendiri berasal dari bahasa Belanda yang artinya zuepelzur amoniak. Pupuk ZA merupakan pupuk non-organik atau pupuk kimia buatan dari suatu perusahaan. Pupuk ZA sendiri memiliki kandungan amonium sulfat yang berguna untuk memberi tambahan unsur hara nitrogen dan juga belerang untuk tanaman. Pupuk ZA sendiri memiliki dua kandungan unsur hara makro, yaitu nitrogen dan juga sulfur. Unsur hara nitrogen yang terkandung di dalam pupuk ZA yaitu sebanyak 21%, sedangkan unsur hara sulfur sebanyak 24%, dan memiliki bentuk kristal ataupun granul dengan sifat higroskopis atau mudah menyerap air. Pupuk ZA dibuat dari reaksi amoniak atau NH3 dengan asam sulfat ataupun H2SO4, sehingga pupuk ini disebut dengan pupuk amonium sulfat. Ada pun manfaat pupuk ZA untuk tanaman cabai, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk membantu pembentukan zat hijau daun, sehingga daun cabai menjadi sehat dan juga lebih hijau. Yang kedua, untuk membantu pembentukan batang yang sehat dan juga kuat. Yang ketiga, untuk membantu pembentukan akar, meningkatkan jumlah tunas. Serta, membantu meningkatkan warna, rasa, dan juga bobot pada buah cabai. Selanjutnya, bisa membantu memenuhi kebutuhan unsur hara nitrogen bagi tanaman cabai itu sendiri. Karena, unsur hara nitrogen memiliki peran yang amat penting terutama pada tanaman cabai dalam masa pertumbuhan atau pada masa vegetatif. Selain itu, kandungan nitrogen yang sudah tercukupi akan membuat tanaman cabai menjadi lebih hijau dan juga lebih sehat. Sehingga, bisa meningkatkan hasil panen karena kandungan protein yang sudah tercukupi. Walaupun banyak keunggulan yang terkandung di dalam semua jenis pupuk, termasuk pupuk yang sedang kita bahas ini, yaitu pupuk ZA, tentu saja ada kekurangan ataupun kelemahannya. Kendati demikian, penggunaan pupuk ini tidak bisa sembarangan dan berhati-hati jika belum mengetahui kondisi lahan yang akan kita tanam. Dan berikut ini, beberapa kelemahan pupuk ZA. Pupuk ZA yang sudah berada di dalam tanah akan terurai membentuk asam surpat atau H2SO4. Karena sifatnya asam, maka tidak dapat digunakan untuk semua jenis tanah ataupun lahan tanam. Dan berikut ini, beberapa kelemahan pupuk ZA. Pupuk ZA yang sudah berada di dalam tanah akan terurai membentuk asam surpat atau H2SO4. Karena sifatnya asam, maka tidak dapat digunakan untuk semua jenis tanah. Tanah yang asam memiliki pH kurang dari 5. Penggunaan pupuk ZA pada tanah yang memiliki pH kurang dari angka 5 akan berakibat buruk bagi tanaman cabai itu sendiri. Selanjutnya kandungan nitrogen yang rendah yang terdapat pada pupuk ZA, yaitu hanya sebanyak 21%. Maka akan membutuhkan biaya yang tinggi untuk memenuhi unsur nitrogen dalam jumlah yang banyak. Walaupun pupuk ZA memiliki kandungan nitrogen dan juga sulfur, namun pupuk ini tetap saja memiliki kelemahan. Oleh sebab itu, mengetahui terlebih dahulu pH tanah penting dilakukan sebelum menanam cabai. pH tanah yang asam, yaitu di bawah angka 5. Jangan menggunakan pupuk ini jika pH tanah berada pada angka tersebut, karena akan membuat tanah semakin asam. Tanaman cabai akan mengalami keracunan bahkan akan berakibat kematian jika pupuk ZA digunakan pada tanah yang asam. Karena pada dasarnya pupuk ini berfungsi untuk menurunkan pH tanah. Pada intinya, penggunaan pupuk ini disarankan untuk tanah yang memiliki pH tanah yang basah dari angka 7 ataupun lebih dari angka 7. Bagi yang ingin bertanya, ataupun yang sudah pernah menggunakan pupuk ZA untuk tanaman cabai, dan bagaimana reaksinya, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.